Perang Iran dan Israel telah dimulai sejak Sabtu 13 April lantaran untuk pertama kalinya lebih dari 100 tron Iran menghujani Israel. Pasukan para militer Garda Revolusi Iran mengakui meluncurkan lusinan tron dan rudal ke wilayah pendudukan serta posisi resim sionis. Dikutip dari kompas.com media Iran telah mengutip pernyataan pejabat yang tak ingin disebutkan namanya yang mengatakan bahwa ratusan rudal dan tron merupakan bagian dari serangan tersebut. Ia mengatakan sebuah rudal balistik bergerak pada lintasan melengkung, rudal dan tron itu menuju ke luar angkasa sebelum gravitasi menjatuhkan senjata tersebut dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Di satu sisi sejatinya Israel memiliki sistem pertahanan udara yang disebut sebagai arendom. Namun serangan besar-besaran dari Iran yang melibatkan banyak tron dan rudal mampu membuat arendom Israel kewalahan. Hal tersebut pun disampaikan oleh jurubicaraan militer Israel yakni Daniel Hagari. Ia mengatakan Israel siap dengan tanggapan defensif dan ofensif dari Iran. Namun ia mengatakan pertahanan udara atau arendom Israel tidak 100% efektif. Bahkan ia memperingatkan masyarakat Israel agar memperhatikan instruksi keselamatan. Sementara dalam video yang beredar terlihat tron dan rudal Iran jatuh hingga meledak di Israel. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.